Bismillahirrahmanirrahim Nyesatna Mingkum sangking sirokabe Walakot adalah mingkum Mingkum sangking sirokabe Atau sangking sebagian sirokabe Jibilan Kira kita jibilan Walakot adalah mingkum Jibilan yang piro-piro kelompok Imam Suwiti milai harukat itu jublan Jublan, jubulan Jibilan Jadi Imam Suwiti dari awal Untuk oportunis Jadi dianggap mendukung makna Yang beliau pilih Mereka harukatnya tafsirnya jublan Jika tafsir jelalin Jublan Jibilan itu harus harukat Indonesia Apa yang harukatnya Kenapa Double Berarti ke sisa sab akhir Semakin Aku sisa mulai cili Kholfan apa kholkon? Fak apa kof? Kholfan apa kholkon? Gitu Apa sih? Fak apa kof? Kof Minoritas Gitu saya Fak Normanya benar fak Normanya Tapi majoritasnya Fak Normalnya benar fak Gitu sitok Tapi Gitu Gitu begini tak terangkan kalau dalam bahasa Arab itu khalfan itu generasi berikutnya sebagian ayat khalfan itu satu komunitas yang mengganti komunitas sebelumnya ini ku jenis apa? kalau khalfan, kalau khalfan ya makhluk nah kita enggak tahu Imam Suyuti milih khalfan apa milih yang jelas jibilan jibilan, jibilan, jibilan maknanya komunitas besar komunitas besar, kayak milih apa yang jelas kodohisannya buat jak fak ya bisa, buat jak kof ya bisa apa, fak apa kof kof apa kof kof ya ya semua yang ada, pemenang pemilu khalfan yang makhluk kita dapat jublan atau jibilan jibilan, jibilan, jibilan jibilan, jibilan 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 ini semuanya umumnya wong ya walaukata dalam inkum jibilan oh rak kudu agak banget woy agak yang maknanya buat deng wah tidak, tapi rak kudu mayoritas badan letak Ucapnya lagu maring jibilan kasirang, utolahu eilil jibilli al-kasir, il akhirat dan akhirat apa dahulu haidihi jahannam. Haidihi utawiki ku jahannamun rokok jahannam alatikang kuntum kongono sirokape, tu'aduna iku den ancam no sirokape biha bil jahannam. Islaham lebuah sirokape haing jahannam al-yawma yang jelam saiki, bima sebab berkoro kuntum kongono sirokape, ku takfuru, iku jadi kafir sirokape. Kami pun rokok jahannamu merga kafir. Maksudnya kafir, kakfir kakfir hukumnya pengirahan, nak di kafir no wang, ramesh dipe kafir, tenang wang, kakfir kakfir hukumnya. Pengirahan di kafir no wang, santai wang. Kau Nabi Musa, itu di kafir no wang, nabi Musa itu di kafir no wang. Wafa'alta fa'lata kalatif, fa'alta wa'anta minal kafirinu, yang ngomong, fira'an ngomong, ini Musa. Jadi ketika Musa latihan jadi nabi, latihan jadi nabi, itu yang didakwa, berapa di sini? Fir'an. Jadi Fir'an, alam nurabbi kafirinu, walidaw walabiktavina minumurika, sini. Kau ngaku nabi, yang bisa kakurang aku, tak rumah takku. Wafa'alta fa'lata kalatif, fa'alta wa'anta minal kafirinu, kok kalau aku anam ini ngomong, ini aku kafir, tenang. Jadi nak ke darah ini kafir, berarti kayak Nabi Musa. Seing kafir no? Aku rambu ningun. Jadi di darah ini kafirinu, kok gue darah ini goblok, lu mus tenangnya. Lu wah goblok, yang darah ini gue goblok. Wah, ngaji jalan lalain berang tahun. Ini Rogen, gue Bik Mustafa swedi ngaji. Lali. Wah ngaji pertama, Mustafa Bik Rogen, berarti sekarang ngerak goblok, ngaji jalan. Oh, no? 10 tahun. Lebih. Musa alim. Apa, ben ga sesek ya, yang kawak-kawak diboyang. Ganti yang anjar-anjar. Ya, jadi, kunani kuno, itu orang tuduh menuduh, jadi, ini nuduh Musa ya kafir. Allah menurubbika fina, walidaw walabita fina min umurika, sinin wa fa'alta, fa'alata kalatif, fa'anta wa'anta minal kafirinu. Maka secara disiplin ulumul Qur'an itu begini. Rungok nonton anak-anak, jadi orang alim. Ketika Qur'an membahasakan sesuatu itu, pakai versi Allah, pakai versi yang kita fahami. Pertanyaannya adalah, ya versi yang kita fahami. Versi yang kita fahami adalah, ya versi yang digadaki Allah. Tapi versi itu tidak berlaku bagi Allah. Misalnya begini, orang-orang mutakin itu siapa? Allah zina yu'minu nabil huwi. Biru wakna tontonan awas, nakliru. Nakliru kabir. Aku namanya kabir, kabir. Jadi luwe gak jelas. Orang mutakin itu siapa? Orang yang iman dengan sesuatu yang tidak terlihat, termasuk surga dan neraka. Jadi orang iman itu syaratnya apa? Mengimani surga dan neraka. Yang surga dan neraka itu tidak dilihat manusia apa tidak dilihat Allah? Hayo jawab. Tidak dilihat manusia. Tapi Allah mengistilahkan surga juga goib. Berarti goib itu Allah membahasakan dengan asumsi yang difahami manusia. Makanya itu jadi perdebatan mufasir. Lalu sampai mana? Setiap ayat maknanya seperti itu. Mereka orang tahu ngaji ulumul Qur'an terus di nafsiri Qur'an agak rusak. Malekat hamalatul arsi sendiri itu disilahkan Allah bukan yushahidun tapi yu'minun. Alladzina hamilun al-arsyah wa man hawlahu yisab bihuna bihamdi rabbihim wa yu'minu nabihi. Padahal dia hamalatul arsi yang di arasi itu coro gohir ada Allah. Tapi berhubung Allah itu layakullu fi makanin. Allah tidak ditempat dan tidak butuh aras, tidak butuh siapa saja karena Allah itu malekat yang bawa aras pun itu caranya iman ya kayak kita. Mereka iman karena tasdek membenarkan orang kok terus roh nginceng pengeran makanya ayatnya bukan yushahidun tapi apa? yu'minun. Jadi imanku oleh malekat ya podo-podo yu'minun. Cuma kalau ada ratau demenan ratau korupsi ratau delok rawan pokoknya soleh lah. Bangkunya rasoleh ini kalau raun apa-apa. Tapi tetap Allah misilahnya ku yu'minun. Itu menghentikannya para ulama karena Allah itu tetap gak tersentuh. Sehingga malekat hamalatul arsi saja diistilahkan Allah Allah tetap tidak seperti itu. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Saya ulang lagi ya. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. ini memang menghentikannya itu sederhana. Sapimu itu sapi. Sapi itu diakal. Caraku ya. Betul. Jaran itu diakal. Nyatanya itu sekolah, dokter, macam-macam. Tapi kita sebagai manusia karena lebih sempurna. Punya cara untuk memahamkan, dia paham. Punya cara untuk menjadikan dia paham. Jadi misalnya jarang pakai sedemikian rupa maka tarik kendali kanan di kanan nak ngiri ya. Ngiri. Kalau ini bebek. Maka itu wajari tertentu pakai kode pecut kanan nak ngiri ya. Artinya apa? Kita ini punya cara untuk memahamkan makhluk yang tidak paham. Kalau kita saja bisa memahamkan makhluk yang seharusnya tidak paham apalagi Allah maka bisa memahamkan manusia terhadap kalamnya yang sebetulnya kodim. Faham ya? Allah punya cara. Ya sebuah bicara ini harus pokoknya nyatanya kaya faham. Terus bisa sholat, bisa syakat, bisa poso, bisa munajat, bisa nangis. Akhirnya jadi ahlul jannah. Padahal kalami Allah itu kodim tidak tersentuh. Kodoh pikirannya menusuh itu orang-orang bisa difahami tapi tapi yang kamu inginkan mereka faham dia faham. Ya tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Lapodo manusia itu punya kapasitas terbatas maka yang faham ya hanya yang kadar yang dikehadapi Allah apapun pinternya kita hanya memahami kadar yang diberikan Allah kita tidak mungkin menguasai semua semua faham ya? Kita majaran usah pinter-pinternya hanya punya kadar yang kita ingin faham ya itu kena diatur tapi hal lainnya kita sudah tidak bisa terbuk wari matematika tapi ini pengertian malah ini ngaji ulama ngaji kalau mubalek yura sambung mubalek itu tapi itu ngaji enggak karu-karuan ngaji mengagum menurut saya agum menurut Allah dan Rasul menurut saya nah ini itu menurut saya dia itu apa mewakili pendapat Allah dan yang menurut Allah dan Rasul yang menurut kita terus menurut Allah dan kapan dihafal Quran kapan dihafal hadis tidak tahu aku yang nyual aku yang ujah sedikit semuanya meriput kan yang nyual aku aku menengah aku terus paham gak sementing ikhlas gak paham gak sementing apa pokoknya mau gue buat cerita artinya biaya semuanya tiba ngeklaim paham bodoh nih munirafah gak ngeregani guru diterang tenang-tenang apa tapi saya pastikan gitu dalam ulumul Quran gitu ya kalau ada orang ngomong itu binisbat pada mutakalim atau pada muhotob tentu itu gak konsisten itu dalam semua kesusastraan dunia itu sama saya ulang lagi ya ini ilmu penting dalam ulumul Quran kalau orang ngomong itu nisbatul kalam mafum ikut mutakalim atau ikut muhotob misalnya gini rukin wak melarat ngomong ini aku paling gak dibanding dikni terus artokul aku mesti semak nani aku ngasih 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 terus aku mending aku lagi rade duwek aku rade duwek ini cik rong juta Maksudnya orang asli tafsir, mesti tak tahu mikir Omongan, ini rilega, mampu sudah rafaham Omonganiku nisbatin yang mutakalim Pemini mukhotob Dia tak bayarinak beneran Mutakalim mukhotob Mereka ada muntah kok rukun dengerin Ya orang pasti Ya kadang mutakalim Kadang mukhotob Nah kalau ketika mukhotob Maka dianggap biji hati taklim Memang Allah mengajarkan Tapi bukan Allah ingin itu ditiru Misalnya begini Ruah no tenan, Allah senak salah kapir Kapir tenan, gak salah Iya kanak budu dawe saw Dawe Allah Tapi dawe Allah sing diajarkan ke Nabi Akar Nabi melafatkan kepada Allah Bukan Allah melafatkan itu kepada Nabi Kalau Allah melafatkan itu kepada Nabi berarti apa? Muhammad aku nyembah kue, kacau gak? Maka semua mufasir sepakat Iya kanak budu Yukot daru koblahukulu Jadi Allah kira-kira gini Mat Ngucapong gini Kue ngucap Iya kanak budu Berarti skandinabi mengulang Iya kanak Maka iya kanak budu adalah kalamnya Allah Yang diajarkan ke Nabi Untuk dilafatkan Nabi Jelas ya Saya punya anak namanya Hasan Terus saya ngajari gini Hasan Kamu bilang Kira-kira gitu Saya bapakmu Eh ya Hasan kamu bilang jenengan bapakku lo Kan ketika saya mengatakan jenengan itu Supaya Hasan ngomong ke saya jenengan bapak saya Bukan kok saya darani Hasan itu Bapak saya Kan kacau Jelas ya Misalnya Mustafa jenggot Dia ngomong Mus bilang Ini kan guru kula Tapi aku mau di murid Mustafa Misalnya Misalnya Ya sampai lagi-lagi ya Gilem muskidat di muridku Aku segera gilem Aku segera gilem Ya gilem lah Mas kepeksa Gilem ra gilem Istitulis Nah Mustafa muridiku Istitulis Nila maaf Gilem ra gilem Mus Kue ngomong Jenengan guru kula Itu maknanya kan Kalimat itu dari saya Tapi untuk dilafatkan Mustafa ke saya Nah iya akan abudu itu Kalimat itu dari Allah Diajarkan ke Nabi Untuk supaya Nabi melafatkan itu Makanya iya akan abudu Saya menyembah kau Allah Tapi asal mula kalimat itu dari siapa Allah Tapi singelafat no Gajik Nabi untuk Angel no ngaji Nah berarti itu kalam itu Nisbatnya mukhatab atau mutakalim Mukhatab Jadi dalam ulu-mulu Quran itu Ada sekian kalam Yang dinisbatkan ke mutakalim Ada yang dinisbatkan ke Mukhatab Karena itu orang ngalim Bangil Jadi orang ngalim Bangil Atau kulak ini Murah Aku pulak balik di SMS Balik-balik Maturun Gus atas ilmunya Sematurnya Wanta ya Saya ikhlas Nuspepen Ngona Yang duwek Cora kulai Serana guna Ini rajin Sementeng Mubu suargon Sebaru kaya ikhlas Insya Allah Phil Dan Wah Gus sering diprovokasi Yang Gus jenian harusnya Minta royalti Cangkemmu Kaya ikhlas Buk latih goblek Wah Ikhlas itu Gajaran di suargon Wah Bukak kok ngalatai Goblok Wah 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 Rusak Ya Itu paling sulit Dalam ilmu Quran Jadi apa Kalam ini Nisbatnya Keseimbangannya Sekarang bagi Allah Ada gak sesuatu yang Gho'ib Gak ada kan Semuanya terlihat oleh Allah Tapi Allah Membahasakan Surga dan neraka Gho'ib Eh Dinisbat Lil Mukhotor Apa Binisbat Karena Mukhotob Gak tahu Surga dan neraka Sehingga Dibahasakan Gho'ib Tapi ada hal-hal Yang dinisbatkan Ke Allah Ya kita Tidak pernah tahu Gak Caranya Piyo ngaji Sehingga Yang udah tahu Ngaji Terus pelang-pelang Mulang Tafsir Terus Piyo Ya mau Misalnya Orang tercantik Di Afrika Artis Indonesia Artis Indonesia Tuntas 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 Ini penting Ini penting Maka ketika Bani Israel Dipuji Allah Wa'anni Fadlal Tukum Alal Alamin Eh Alami Zamanihi Makan Orang Israel Orang terbaik Di eranya Dan saat baik Bukan berarti Mengalahkan kita Sampai sekarang Sekarang Tentu Yang baik Adalah kita Karena semua kalam Itu ditahmilkan Sesuai eranya Kenapa Sesuai eranya Paham Jelas Dan itu susah Karena tadi Ada yang kaitannya Mutakalim Mukhotob Dan Mukhtadulhal Cara ini ngalim Sergeb Terus dipilih Pengiran Ngerayu Pengiran Milih Jadi Ngalim Orang yang Allah menghendaki Dia baik Pasti Ditektir Alim Tapi Rasabu Mahfum Khol Kalau Ditektir Baik Masalah Senangannya Nuduh Wong Lio Biasa Mohon Terus Ini yang Ngetikan Allah Berarti Kafir Menurut Allah Ngetikan Allah Berarti Kafir Menurut Kalau Orang itu Kafir Betul Menurut Hukum Allah Pasti Dia Masuk Neraka Tapi Kalau Kafir Menurut Subjektivitas Masing-masing Maka Tidak Ada Kepasti Kepastian Kayak Misalnya Kelompok Tertentu Mengkafirkan Kelompok Tertentu Itu Tidak Punya Akibat Apa Aliyama Naktimu Ala Afahihim Ngelak Gitu Ngelak Itu Apa Apa Ini Munci Jawa Ngelak Apa Bosa Jawa Bosa Jawa Kekuna Nelak Matri Matri Ingsun Saunimu Bosa Di Sekel Terus Dibuka Sekel Sekel Logo Pasti Bener-bener Sekel Dibuka Dikunci Dila 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 Aliyama Yang Dalam Iki Dino Naktimu Nget Ngelak Ingsun Matri Ingsun Nutop Ingsun Alak Fahim Ngatasi Cangkem Cangkem Kufar Ail Kufari Tidak Sipir Wong Kafer Likau Lihim Karana Pungu Kufar Wallahi Rabbina Makuna Musyri Gini Wallahi Demi Rabbina Pengeran Kita Makuna Orana Kita Musyri Gini Musyrik Gini Jadi Wong Kafer Bodo Ngeran Dinyodok Sketemu Pengeran Kue Musyrik Buwatan Musyrik Wallahi Rabbina Makuna Musyrik Anggota Cangkem Bodo Ngerang BKP Nganti Pengeran Ngerang Bodo Ngerang 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 Pengeran Musyrik Ya Allah Kita Sumpah Wawah Kita Ngerang Enak Pengeran Duka Al Yawma Nakhtimu Ala Abahim Kemudian Ketika Lesan Tertunci Yang Matur Allah Itu Tangan Pernah Dipakai Maksyiat Bilang Kaki Pernah Dipakai Maksyiat Bilang Dan Semua Anggota Tubuh Yang Pernah Dipakai Maksyiat Bilang Ketika Wadukal Limuna Edihim Watas Yadu Ardulum Bimakan Yaksikun Pak Kulu Uduin Mengkoti Saben-saben Anggota Yang Tiko Ngucap Apa Kulu Uduin Bimakan Perkoro Saudara Kang Terjadi Apa Mindu Sang Kulu Uduin Jadi Setiap Anggota Tubuh Kita Akan Melaporkan Apa Yang Pernah Kita Lakukan Mulai Alat Kelamin Yang Pernah Zina Mulai Perut Yang Menampung Makanan Haram Mulai Hati Penggawain Druwengki Gedeng Islam Hati Gwedeng Sandri Gedeng Islam Kewabeh Akan Melaporkan Apa Yang Pernah Diperbuat 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 Yantiku Bima Saudara Minku Walau Nasha Ula Thomas Na Ala Ayun Imi Surat Yasin Itu Itu Nak Normal Berang Tahun Mati 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 Ngeresak No Kita La Thomas Bakal Menghabus Kita Ala Ayun Atas Meripat Meripati Kufar El Ak Main Naha Teges Mari Ngomot Kita La Main Teges Teng Mutak No Inksun H In A Y Tom San Kelawan Ngapus Meripati Kelawan Nusap Maksudnya Ngapus Ngapus Pemandangan Jadi Ketika Mane Pengairan Aku Maka Lebih Ong Kafir Zaman Dunya Tapi Allah Dwi Adat Semuanya Diwales Neng Akhir Neng Fasta Baku Mongko Bodo Berdesakan Sopo Kufar Ibtad Dari Teges Bodo Berdesakan Sopo Kufar Asir Menuju Dalan Ketika Matanya Sudah Saya Hapus Wala Nasa Ulamun Ngeresan Nama Sakhna Yaktining Rubah Ngun Kufar Tak Rubah Kiro Datan Hal Dari Rupa Ketek Wala Kona Ziro Misalnya Dari Celeng Awkijar Tanto Dari Waktu Maka Uang Tak Gawai Aku Ngurip Neng Bumiku Ragile Mengakoni Aku Mesti Pantes Dari Ketek Celeng Benda Mati Ketek Waktu Normal Sampai Rahmat Allah Dari Dari Kesempatan Berpikir Secara Ben Benar Asal Malam Mati Mati Maksudnya Sebagian Redaksi Jama Sebagian Redaksi Muf Muf Rat Cara Berpikir Koran Itu Begini Koran Termasuk Mengandung Ilmu Mantek Ilmu Mantek Ilmu Logika Logika Nganggu Natijah Orang Alat Logika Nganggu Natijah Kesimpulan Orang Nganggu Alat Jadi Misalnya Gini Akibat Utama Dari Buddha Akibat Utama Dari Buddha Misalnya Nabrak Pager Karena Dia Buddha Maka Kecemplong Kali Atau Nabrak Pager Atau Kesandung Karena Buddha Kenapa Nabrak Pager Karena Buddha Tidak Melihat Laksa Ini Ada Waras Pripati Yoko Nek Gudul Ada Pager Ditabrak Mesti Orang Bilang Bangun Picek Tapi Ada Pager Ditabrak Sekarang Logikanya Gini Orang Tidak Melihat Tembok Kemudian Ditabrak Itu Namanya Buddha Saya ulang Lagi Orang Tidak Melihat Tembok Kemudian Ditabrak Namanya Buddha Kenapa Kamu Katakan Buddha Tembok Itu Begitu Jelas Bagi Yang Tau Tembok Itu Fisik Yang Jelas Bagi Yang Kok Ditabrak Picek Picek Barang Karuan Ketok Ditabrak Nah Sekarang Kebenaran Islam Itu Barang Sekarang Allah Itu Itu Kan Sangat Jelas Allah Begitu Jelas Ketika Seseorang Tidak Tau Barang Jelas Buta Sehingga Allah Mengistilahkan Yang Karena Tadi Yang Tidak Melihat Tembok Dikatakan Buta Karena Tidak Melihat Barang Nyata Tembok Ini Kan Nyata Wujud Sama Allah Itu Nyata Apa Enggak Nyata Lasing Rah Melihat Allah Juga Duda Karena Sama Sama Tidak Melihat Faham Ya Seterusnya Begitu Nah Sama Sing Darani Sapi Makhluk Yang Tidak Bisa Memahami Sing Darani Kuda Adalah Makhluk Yang Bisa Memahami Ketika Manusia Tidak Memahami Allah Ula Ika Kal An Ami Bal Rum Adol Karena Ciri khas Hewan Tidak Memahami Kalau manusia Tidak Memahami Tuhan Berarti Sama Dengan Hewan Ya Gitu Jadi Quran Itu Tidak Ngitung Alat Tapi Ngitung Ngitung Nanti Karena Sama Tidak Tidak Memahami Tidak Memahami Jelas Ya Ya Sudah Begitu Itu Caranya Ngitung Ulumul Quran Nah Nanti Pada Level Fekke Kegedelokan Itu Ngukurnya Alaham Falaham Alaham Falaham Misalnya Ruhin Senang ngopi Mek rokok Sangking asiknya Ngopi Dengan rokok Anaknya lagi Andan-andan Apa Nacara Beseo Indonesia Baru Latihan Berdiri Terus Dini Sangking asik Rokokan Anaknya lagi Berdiri Dibaruh Enak-enaknya Jadot rokok Terus Nanti Bedul Terus Orang Ngomong Ruhin Kok Goblok Apa Bintar Tidak Jawab Orang Kan Ngomong Goblok Yaitu Demi Rokok Yang Mekro Sajang Membiarkan Anak Jatuh Sama Agama Juga Gitu Demi Nafsu Yang Sesaat Sampai Kamu Membuang Atau Menerlantarkan Keben Kebenaran Maka Yang Dikatakan Oradui Akal Meninggalkan Al-Aham Bal-Aham Jadi Misalnya Harusnya Fokus Kontrol Anak Sing Baru Andan Tapi Dijak Enak-enakan Rokok Akhir Jatuh Sama Harusnya Kita Fokus Fafir Rok Tapi Enak-enakan Nenya Ngerti Ngerti Mati Pas Mati Amal Sayyadudunya Mati Rokok Ngerti-ngerti Anak Guling Makanya Makanya Ulum-ul-Quran Sebetulnya Gampang Karena Allah Itu Memahamkan Kita Dengan Perangkat Yang Kita Miliki Yaitu Al-Hawas Sulh Indra Lima Karena Allah Dengan Cara Itu Memahamkan Kita Seperti Semua Maknawi Ada Padanan Jusmani Semua Maknawi Ada Padanan Jusmani Keahlianya Imam Guzali Dalam Ikhya Seperti Itu Jika Imam Guzali Barang Yang Susah Menurut Analisis Ulama Itu Bagi Dia Gampang Saja Misalnya Gini Sampai Tak Bede Ijau Pintar Kalau Ada Orang Cerita Tentang App Kamu Bahwa Kamu Itu Tukang Drengki Tukang Hasut Provokator Kamu Tersinggung Enggak Ada Orang Menyebutkan App Pada Diri Kamu Normalnya Orang Tersinggung Tata Imam Guzali Anda Bisa Tersinggung Dengan Cara Berpikir Begini Kalau Ada Orang Memberi Kabar Kamu Di Bawah Jubah Kamu Atau Di Bawah Baju Kamu Ada Ular Yang Berbisa Atau Kalajengking Yang Menggigit Yang Berbisa Ada Orang Ngasih Kabar Itu Kamu Terima Kasih Apa Marah Terima Kasih Karena Dengertikan Sesuatu Yang Bahaya Pada Diri Kamu Nah Harusnya Ketika Ada Orang Cerita Bahwa Kamu Itu Tukang Kasut Tukang Mengkafirkan Orang Tukang Provokator Itu Kan Penyakit Yang Membahayakan Kamu Di Akhirat Harusnya Dikasih Tahu Itu Senang Karena Hal Yang Sama Kalau Fisik Yaitu Kalajengking Dan Ular Kamu Senang Kalau Dikasih Tahu Kenapa Kamu Ketika Dikasih Sesuatu Yang Bahaya Bagi Akhirat Kamu Kamu Malah Tersinggung Nah Itu Imam Guzali Cara Ngobati Jadi Kalau Ingin Maknani Jusmani Dengan Makna Wih Itu Bisa Dilihat Jelas Ya Andai Kan Orang Berpikir Alhamdulillah Aku Dering Sehingga Bisa Membenahi Di Itu Sebagaimana Ada Yang Dering Kita Bawa Kita Di Bawa Kita Ada Kala Jenggit Paham Ya Jadi Itu Nah Itu Kelebihannya Karena Allah Itu Bikin Semua Alam Makna Itu Suruh Bayangkan Yang Jus Misalnya Allah Bayangkan Widadari Suwarko Itu Bayangkan Pesek Keriting Apa Ayo Terus Karena Dengan Cara Itu Rukhani Sofah Deng 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 Sofah Langsung Melay Widadari Langsung Melay Ya Sudah Seperti Itu Cara Makanya Nabi Itu Saking Pinternya Kalau Ngandani Weng Kafir Mekah Itu Weng Kafir Mekah Itu Goblok Goblok Itu Dikai Logika Masjur Kan Saya Berkali-kali Cerita Dan Ini Saya Ceritakan Terus Sampai Mati Ketika Orang Kafir Itu Kan Nyembah Banyak Tuhan Alasannya Banyak Urusan Harus Banyak Tuhan Kemudian Masa Tuhan Satu Urusan Banyak Tuhan 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 Harus Banyak Urusan Banyak Tuhan BPKB Tuhan Kredit Macet Tuhan Macem-macem Untuk Urusi Macem-macem Kalau Tuhan Satu Kan Tidak Cukup Kasus Kita Banyak Bojo Ngamuk Kreditor Ngamuk Tempat Kerja MHK Koncora Percoyo Tapi Dintas Nanti Keterusan Mati Kriminal Nah Terus Nabi itu Bikin Analogi Analoginya Begini Ketika Orang Kafir Mekah Berkeyakinan Nabi Pidato Terbuka Kalian Suka Enggak Punya Majikan Banyak Yang Perintahnya Beda Beda Seleranya Beda Beda Lalu Semuanya Ingin Kamu Layani Seorang Lagi Kalian Suka Enggak Punya Majikan Banyak Yang Perintahnya Beda Beda Seleranya Beda Beda Wah Enggak Mau Majikan Satu Haja Kalau Majikan Banyak Perintahnya Beda Beda Kita Pusing Akhirnya Tuhan Kamu Adalah Majikan Kamu Dia Yang Bikin 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 Semua Kalau Tuhan Banyak Perintahnya Beda Beda Kamu Capek Ya Sudah Tuhannya Satu Haja Biar Enggak Ribet Akhirnya Mereka Ngakui Sebaiknya Tuhan Itu Satu Kalau Tuhan Banyak Berarti Sama Dengan Punya Majikan Banyak Dan Itu Ribet Allah bikin Satu Perumpamaan Satu Orang Yang Punya Majikan Banyak Dengan Satu Orang Seng Salam Lirajul Hanya Punya Satu Majikan Apa Kamu Milih Mana Kata Orang Orang Kafir Milih Yang Punya Satu Majikan Nabi 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 Tuhan Tuhan Kamu Majikan Kamu Pencipta Kamu Maka Satu Saja Supaya Kamu Ngitmai Enak Itu Namanya Sesuatu Yang Makna Dianalogikan Dengan Suatu Kesehat Rian Dan Itu Memudahkan Faham Faham Makanya Pertanyaan Saya Tadi Setiap Lapat Quran Kita Harus Mikir Dulu Ini Muta Kalim Pak Mukhtar Ya Nanti Kelihatan Sendiri Terus Tidak Caranya Ralim Gampang Kan Terus Nang Waman Nu Ammir Hun Nak Kis Juf Khol Waman Tisopo Wange Iku Nu Ammir Iku Maringi Umur Lebih Engsun Umur Di atas Rata Rata Hengman Bik Lati Ajali Sebab Memperpanjang Ajal Mesti Nun Nak Kis Jum Maka Bakal Balian Engsun Engman Fikir Aten Bitas Tid Kira Kita Tid Nun Nak Kis Tid Berarti Minat Tangkisi Sangking Master Tangkis Ngar Nak Kis Tangkisan Tapi Angkasa Yung Kis Ingkasan Malah Bingung Kapal Ngapal 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 Ngayasini Bareng Bareng Di sana Sama Setelah Akhir Berkul Terus Pertama Menurut saya Haram saya itu pernah digugat orang wong kemenak jadi singkat cerita dulu itu ada urmas tertentu yang kuoso yang diaktes ini wong NU gimana niat duhur ditulis salah niat ada di hati suatu saat urmas yang tukang kuoso itu kalah pemenangnya yang urmas usol li farto duhur apa niat sholat duhur niat ada di hati salah yang bener usol li farto duhur sebetulnya secara feke itu gimana saya itu pernah jawab gini pernah benar sekarang kok salah aku mendingin aku itu mau ngalim aduh kait-kait no urmas niat itu niat itu di hati tapi tapi disunat no dilafat no untuk membantu hati sebetulnya itu di hatinya nabi niat ikhram tapi supaya lisan membantu hati maka dilafatkan jadi liusah idal lisanu al kolbal supaya lisanin bantu hati tapi syarat sahnya tetap di hati tapi lisan membantu makanya semua ulama punya riwayat talbiahnya nabi padahal talbiah itu ya niat ikhram itu talbiah tapi sebetulnya yang dilafatkan itu bukan ikhram yang dikhramnya ya niat di hati itu yang dijawab tadi niat ada di mana ya karek penguasani sopong nah ini sebetulnya di Indonesia hukumnya siara kubur sunat suatu saat penguasanya genti bidah seripot nah pakek karek penguasanya seripot sembohon ya sebetulnya takok no pengirahan nah cara si Dinali yang ngerebat sok cocokan ngarek pengirahan gue aku bener cara akulah yang ngerek wani khilaf bayangnya ketemu pengirahan jadi si Dinali aku pertama ketemu pengirahan ini tak takok no bener kulon apa bener musuh kulon jadi hati-hati ditukaran si Dinali ini nantangin jadi kalau aku pertama ketemu pengirahan tak takok no gue pasti bener kulon apa musuh pah jadi gak tertarik si Dinali beswar gue segera tertarik aku ini bener dia musuh kulon jadi dikonfirmasi semua manusia semua manusia nanti berdebat pertama ketemu pengirahan itu orang nuntut jadi yang dimiskinkan karena dibodoh ini pertama ketemu pengirahan itu itu gimana itu bangkrut terus nanti keapian keelan 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 ganjaran keluar sekolah ditambah ini repert rasik keelan rambut aku rady keapian waduh dikeku apa ini skloto hehehe enak aku paham dikeplek dikelu milik keolah keapian yang balik ini ngaku dikelu mik kak dikelu keapian ber saya dia sama jemput apa ini jadi nanti pertama ketemu pengheran itu perdebatan mereka itu fit dam satu masalah darah itu nomor satu jadi nanti pertama ketemu pengheran kotel itu di enteng-enteng makdul, jadi orang yang terbunuh secara dolim, ganteng sama kotel, hada alladhi kotalan ini juga dising matahin ikulah secara doliman nah kaya kaya misalnya bangkrutan asli apa dibodohan ini asli, nah asli orang bisa nuntut tapi nak dibangkrutan teman ya Allah, hada alladhi afqoran, ini yang bikin saya pikir jemputnya saya pikir bojo, wah kayak di bojo hengkak, ngetek doanya terus biaya menuntut masak hadhi ya Allah alladhi afqoratni masak wah ya repot kemudian nak saya mikir anakmu, anakmu mbuling terus tukar tuku sepeda montor tularan mobil bangkrut terus kaya biaya serausah munus tepurawahi walya'fu walyas fahfu alatu khibu na'ya khfirawahu laku di delimi wong pada islamis di sepura mawan repot kenapa? ribet kalau lah rencana ini ribet tapi ini akhirat tidak cocokkan dengan Rp. Pengeran masyur itu kan Ahmad bin Hanbal itu kan pernah di delimi sebanyak itu itu beliau pas wadika pundut isyadu anna mandolamani fi afwin illa man ahdasa fil islami bid'ah saksikan semua yang mendolimi saya saat peristiwa pembuian itu pembuian dibui itu semuanya saya halalkan kecuali orang yang mengadakan bid'ah dalam islam tapi maknanya bid'ah ya bias tapi terus ketika ditanya kenapa engkau bilang begitu padahal Ahmad bin Hanbal kaki kanan di kiri ditarik ke arah berlahanan terus dipenjara kayak apa susah Ahmad bin Hanbal tapi dia bilang terus ketika ditanya kenapa engkau menghalalkan semua kesalahan mereka bala woni kata Ahmad bin Hanbal saya dapat riwayat dari Rasulullah bala woni itu sampai ke saya satu riwayat nanti ketika dimaksar Allah bikin pengumuman liyakum al-afun orang yang pemaaf liyakum supaya berdiri siapa yang tukang memaafkan umatku bala yakumu illaman afat terus kemudian yang berani berdiri adalah orang yang punya prestasi memaafkan saudaranya muslim terus Allah membacakan wal yakfu wal yasfahu ayo saling memaafkan saling musofakah ala tuhibbuna ayya khfirawahu lakum apa kalian tidak ingin diampuni Allah terus dari saya ingin termasuk orang yang berdiri ketika Allah bikin pengumuman umatku yang pemaaf silahkan berdiri nah itu tidak banyak yang karena banyaknya orang yang dendam apalagi kubu-kubunan itu kan kebanyakan dendam nah itu enggak masuk itu pasti enggak masuk itu yang masing-masing pasti enggak masuk tak jamin enggak masuk yang masuk hanya yang melakukan wal yakfu setelah itu terus Allah ngintikan ala tuhibbuna ayya khfirawahu lakum dan kamu saling memaafkan maka Allah akan memaafkan karena anak-anak nginyak kuehin kerite mendek gendut terus sepura itu sepura tapi namun ini rapayu rabi harus kamu lawan itu pelecehan itu serah pengecehan orang pengecehan tapi apa pelecehan tapi tapi aku rencana aku ingat kalau ketemu pengenan pertama yang tak gugat itu orang alim tafsir mulang tafsir orang kok berkorobo orang kok berkorobo mangkel orang berkorobo itu kalamu orang boleh gue main-main tapi nak terimau mulang berimbun pesolatan karena kalau koran itu untuk gelar dokter dan profesor butuh sekolah di uji profesor ada masak mengahami kalam untuk mengahami kalam manusia saja orang seripot itu ini untuk mengahami kalam ada sembarangan tak protes muka-muka pengiran yara nyepura tapi sementing harus hasil protes cinta konjotos ramalik katrugen sembrono gue ngaji 10 tahun ini buka pengajian tafsir orang tahu ngaji gue ngaji 10 tahun 14 tahun gue ngaji 14 tahun ini buka pengajian kalau orang tahu ngaji kalau hanya ngutip ayat yang mujma aleh maknanya boleh tapi kalau pengajian umum secara tafsir itu dibutuhkan kriteria dulu itu lama itu itu bukan omongan saya orang mentafsirkan koran dengan pendapatnya maka silahkan masuk neraka lalu kalau orang itu tidak belajar koran hadis tidak belajar riwayat mau pakai alat apa kalau tidak pendapatnya sendiri sampai orang kalau kita pakai riwayat karena kita hafal kalau orang tidak punya apa-apa pakai apa menurut saya menurut saya bahasa rapes birok yidul kok anggel temen orang tapi kita tidak benji orang itu saya tetap hormat mungkin niatnya baik tapi tahu diri sudah kalau tidak ahlinya ngutip yang terkait saja misalnya sholat ya tentang sholat itu saja ngutip yang sudah dikutip ulama misalnya fatul wahab atau fatul mu'in tapi ikut saja jangan apa jangan menafsiri menafsiri menurut saya agama itu bebas karena Allah ngentikan laikruha fidin tidak ada paksaan dalam agama karena agama bebas ya goblek le wong terus aneh ayat gini laikruha fidin agama itu tidak ada paksaan kalau barang bener salah jadi tidak perlu kamu maksa orang satu dua aneh waras semua ini dua jadi mana ini laikruha itu karena barang itu misalnya baju saya ini apa putih kan perlu tidak saya maksa orang lain supaya mengatakan putih tidak perlu karena orang waras pasti bilang jadi maksudnya laikruha itu karena begitu jelasnya kebenaran sehingga tidak butuh pemaksaan orang kok malah bebas itu orang buca kok kok berpok faham orang terus aneh ayah itu kot tab bayan rustu jadi untuk mengatakan peci saya ini hitam itu butuh maksa apa butuh waras faham untuk mengatakan baju saya ini putih butuh maksa apa butuh waras maka saya tidak perlu maksa orang untuk mengatakan baju saya ini putih orang kok gak ada pemaksaan terus orang bebas beragama lagi ini apa orang rusul yang bebas terus kan mulai apa jadi rusul kalau berat bebas ya orang rusul tak mengatakan iso itu apa yang kelahan itu bebas caranya kawin bebas caranya kaji bebas bingung sama debi gue seru leo nak ngaji sing satu wong mufasir ke apa la ikra vidin terus wakof bare woy terus nunggu isin terus aneh terus aneh apal hidin kot tab yan rus du min kota bayana banget jelas kot itu banget sesungguhnya corbasa indonesia sungguh sangat jelas mana yang benar mana yang salah berhubung begitu enggak perlu pemak jadi jadi kira perlum so tak waduh darah ini panas nah orang tak bacok laras sabuk peksa darah ini panas lepak pakai aneh 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 orang ngapal koran sen ada di mufasir nara mufasir ya mulang rimbon atau ringkasan waman tisopo wangiku nu'am miruhiku apa mau kelima nane maringi umur panjang ingsun wangman biitolah diajali kelawan nambai atau memperpanjang ajali wang seng tak tegdir umurnya panjang ngantin liwati batas normal wakil akie yang nunak sil fil hal di mongko mali ingsun ingman fil hal di dalam bentuk awal kejadian itu yang dalam sistem pertahanan tubuh hal gini sistem penciptaan ini jadi fayakun mengkona sapa wang badak kuwati wang washababi lana wang 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 lalina ini umumnya kan umumnya misalnya wang jilik nah itu balik kaya cah kaya cah jilik kaya jilik kaya lalina 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 kok lalina asik bar barangnya ditinggal kan itu tapi bisa dilawan itu itu umumnya gitu tapi ada resep beberapa dari rasulullah itu tidak akan terjadi bagi para nabi para ulama para orang yang berbuat baik makanya saat tadi umumnya jadi Allah Allah itu bukan kok semua orang akan ngalami itu enggak apa karena Allah tidak mengancam semua orang bisa saja orang yang nu'amiru itu potensinya nu'amiru tidak semuanya itu masyur dalam ilmu Al-Quran jadi kalau Allah menghentikan itu tetap Allah punya hak dan punya hak dan bisa sama-sama bisa sehingga ada kaedah kalau ilmu sosial itu seringnya itu lilholabah umumnya seperti itu kalau orang sangat ngetuat banget itu biasanya seperti ini tapi misalnya banyak sohabat kayak Anas itu umurnya kila jawazalmiah tapi tetap punya ingatan luar biasa guru saya Mbah Maimun sampai 91 ingatannya pancet penglihatannya ya pancet ya bagus semua ingatannya jadi ya banyak juga makanya yang seperti ini itu lilholabah umumnya karena makanya Nabi pernah ngentikan siapa yang baca Quran gini supaya jelas bahwa yang saya katakan itu benar kita tahu misalnya Nabi 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 yang mirip seperti Nabi banyak ulama yang al-amilun mereka tidak akan lemah bahkan tambah sepuh tambah kuat kan banyak ulama tambah sepuh ingatannya tambah kuat karyanya tambah bagus paham ya itu jelas gitu terus itu umumnya umumnya wong bah muntung ngarang kitab saksinya itu jok sepuh itu sering kalau ketemu saya ngarang kitab itu langsung nge-mplak langsung beliau ngendikan ditulis sambil nge-mplak itu semuanya ilmiah padahal ya sudah sebelum mafad beberapa kali saya ditimbalin masih ngarang nge-mplak nge-mplak itu beliau nge-mplak nge-mplak beliau juga nulis nanti dicocokkan aku cek nom sepikun tapi orang pikun kusura iso malah sebenarnya ngoneku aku cek khusnudan paling tawadu asli ini iso tapi mune orang iso sanggeng api aneh pulau ngoneku ya tak anggap kakang-kang sing ngaji ini asli ini iso cuma ibu-ibu ngaji asli ini mulang ya iso cuma bener saya ulang lagi ini jelas ini dalam tafsir sawi tafsir sawi itu sarahnya tafsir jalal sarahnya tafsir jalal cara aku lagi setuju bapakku lagi nonton bapakku lagi termasuk sebuah terakhir ngentikan terus baca doa koran terus kak pundut ya rilat bapakmu itu mau kak pundut sebelum ke Mekah ya berdoa saya doakan mati di Maharam hari Selasa itu kayak milih dino laki milih di Barok Pengeran gak penting Barok Pengeran itu Johnny Ruali malang lama biasa orang-orang orang-orang itu betul bapak saya wabat itu Jumat dilahir itu ke Jogja minta saya boyong padahal bapak sendiri yang kesini saya kan masih merantur di Jogja dipamitkan saya supaya boyong saya ya gak ngira beliau wabat makanya wasiat beliau itu kalau wabatan ke saya karena saya disuruh boyong boyong bapak tak pikir ya gak sekarang tapi ya terus wabat matimu kan juga ada janjian mati mati bujum mati ratet tapi tenang rahmat Allah tetap cukup untuk menyelamatkan anda warahmati wasiat tetap cukup tenang santai tetap cukup sebalik berlaku 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 dikebut ya Allah warahmat warahmat amalina ya Allah rahmatmu lebih luas ketimbang amalku dan warahmat roh engkau lebih saya harapkan dibanding amalku jadi gambangannya pun kustikulo pas-pasan lah tapi rahmatnya jenangan buat ngarah pas pas-pasan ini aku kebut nak manti ini insyaAllah manti ini kalau ini pengirahan nyikso kuih alasannya apa monek dunya rumpat kini kus kak muntah Allah pengirahan rohman roh monek hadisah diskutsi aku nak roh kau laku rabut aku nyikso izin wist wist nak roh kau laku fakir aku nyikso izin wist lorong itu sepokoy pengirahan wapian cenggol ngajar kue akhirnya pengirahan wist sowe sepokoy warah mati wasiat gullasek tak wabian 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 tapi selamat lagi itu umum banyak orang yang tidak mengalami seperti itu apalah yakgil luna notora gelmangan dengan sopoy enge anal kaudiro Sampai jumpa. Jadi kanji Nabi itu kan ngentikan Quran Nah Quran itu bernod juga enak Dituduh apa si Siir itu sama sekali gak siir Wama alam nahus siir Wama yang bagi lan ora layak apa siir Ayas huwilau Tegesya ora jadi gampang apa siir Lalu maring Nabi Wama yang bagi lan ora layak sopoh Nabi Lalu kedua siir Pasti domir ngonton Bukan mengikat Wama yang bagi lan ora pantas sopoh Nabi Lalu krono siir Wama yang bagi ora pantas sopoh siir Lalu kedua Nabi Maka domir fit Domir Di domir uneng hati Singgara roh domir Rati-hati Manis Karena kula-kula balik cerita Bahkarimu gurunya bambun Anggir mana bawah temengkone Kulahu ketih mengkono Wabilan ngelan mengkono Datingnya nak nak santri Sebenang nak ngorek raiso ya Wadahalika temengkono mengkono Kulahu ketih mengkono Wabilan mengkono Agar kita takau ya Jadi ad domir Ddomir uneng Hati yang gergak duwi hati Yoradu Kak roh domir Gati-hati Nabi-hati berababamun Semuanya ngerujuk Nabi-hati Dati jubelas Uneng di lahu Oke milah di Milah si jelas Sama si jelas Jangan-jangan Kira iso Mereka anut Nabi-hati bakarimu Mampu raiso asli Mulanya kulah Bulat-balik cerita Dati Tengkitab-kitab ageng Ini ada anekdot Dati ada orang siah Debat sama orang sunni Ali dan abu bakarimu Hibat mana Kita sama-sama ekstrim Sunni sama apa Siah Terus orang ulama Orang ulama itu dakek Dakek itu ya beling Tapi pinter Aku tahu pinter tapi beling Ini dakek Lalu menurut jalanan siapa Dijab Mangkanat bintu tahta Orang yang putrinya Ada di bawahnya Pikirannya wong siah itu ali Mereka putrinya nabi Ada di bawah Ali Mereka putrinya nabi Berarti siapa? Ali Fatima Ahli sunni Yang keplau-keplau Menang abu bakar Mereka nama Anak iman Iku wong Kanatkan Ano Apa bintu Anak iman Iku tak tahu Ngisori nabi Aisha Orang yang putrinya Di bawah nabi Aisha Berarti siapa menang Abu bakar Disitu oleh makna nih Orang yang putrinya Putrinya nabi Di bawahnya Berarti Mereka putrinya Semuanya 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 Adomir Adomir Mereka paham Mangkanat Bintuhu Tahta Ya apa Mangkanat Bintuhu Tahta Itu rujuknya Mereka Naksim prohali Man iku wong Kanatkan Ano Sopo bintu Putrana Kanjing nabi Putrine Kanjing nabi Aku tahtahu Ano Ngisori man Sopo Ali Naksim sunni Man iku wong Kanatkan Ano Sopo bintuhu Anak iman Aku tahtahu Ngisori nabi Sopo Abu bakar Aisha Waduh keplohi Semuanya Waduh Adomir Bidomir Sopo Ngorong Nabi Rapantes Isosie Siosie Rapantes Gak Kanjing Waduh Pokoknya Mana Nabi Ratukan Asik Ngorongel Temen Ngajib Ngorongel Nereka Amit Amit Jadi Cobanya Ngalir Di murid Terapaham Tapi Di murid Paham Terus Ngelam Ya Coba Satu Rapaham Nah Kulah Yakin Sampai Rapaham Bodok Asli Ini Paham Yakin Terus Ratun Dikal Kecuali Peringatan Nasihat Nasehat Gak Ada Yang Dibawa Nabi Kecuali Hanya Berupa Nasihat Maksud Sampai Sampai ngekei peringatan apa Qur'an? ngekei peringatan sopa kanji Nabi ngekei peringatan bihiklan Qur'an berarti ngekei peringatan sopah Rasulullah bihiklawan Qur'an ngekei peringatan siro Muhammad bihiklawan Qur'an ya, jadi ngekei peringatan berarti lilkitab ngeiak berarti mudakar tapi diomirnya podoh-podoh kanji Nabi Maksudnya urib itu bisa mikir Nak hasil wong urib itu roh Hasil wong mati Gak roh Berarti wong sekarang roh kebenaran Mati Masih roh kebenaran Urib Hasil wong urib itu roh Hasil wong mati Orang roh Lah wong kafir itu roh kebenaran Berarti mati Maksudnya kadang wong kafir Gislah no pengiran wal mauta Wong ma mati Tapi khasih urib Roh Wong islam roh kebenaran Berarti wong islam Urib Lah sing oleh sing gilem nombok peringatan Urib Lu jini liung di roh mangkana Hayyan Manane khayan itu urib Manane urib itu yaki lu Tekes iso angan-angan sopaman Maing berkara yukhotabu Yukhotabu gangten khitabu Isopo wong bihiklan ma Lawah um utem mangkana khayan Iku almuk Minur Waya hikho lan dati nyata Apa al kau lutitah adab Biladab iklan seksa Al al kafirin Merga wahum di al kafirun Kalemah yitin Goyodini wong mati Merga orang kenal pengerani Merga wah Khasih urib Roh Khasih uong mati Roh Lasa iki nak rah rah Langit bumi wedjarani Mati Apa mana rah rah Pengeran Dat sing super penting Malah Duh yute Mati Lah wahum di al kafirun Kalemah yitin Goyodini wong Mati Manani layaki Luna Tegisirai soangan Nangan utara Rasopo al kafirun Ma yang berkoro Yukhota bunah Yang dirkitabin Sopo kafirun Iku almam Malah